Eh, keterangan ahli. Baik, Saudara Ferdi Sambo, bagaimana terhadap keterangan dua orang ahli ini? Apakah benar semua atau salah semua atau tidak tahu menarik? Terima kasih yang melihat. Kami ingin menyampaikan khusus ke ahli poligraf. Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh puslapor ini hanya berdarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya. Tapi inilah faktanya yang mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340 ahli tanyakan ke istri saya. Ya, nanti majelis saya akan menilainya. Terima kasih yang mulia. Itu saja tangkapan, Saudara. Karena kedepan sebaiknya menarikan fakta dan independensi dari ahli ini, bukan dari penyidik. Baik, nanti majelis saya akan menilai. Silahkan. Terdakwa Putri Chandrawati, bagaimana tangkapan Saudara atas keterangan dua orang ahli ini? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Mohon izin yang mudi ya. Baik. Ijin untuk poligraf Bapak Aji. Waktu itu saya diperiksa oleh dua orang, salah satunya Bapak Aji ini. Saya di ruangan tertutup yang kedap suara dengan dua orang pria. Dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal dua sampai lapan. Tanggal tujuhnya saya berhenti. Saya menyampaikan ke berdua yang bertanya. Saya tidak sanggup, karena saya tidak mau menceritakan tentang kejadian rasa tersebut. Namun, salah satu pemeriksa menyampaikan, Ibu harus menceritakan, karena Ibu sudah di sini. Kalau tidak salah, itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis, karena di dalam ruangan itu hanya ada dua orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Tanpa diimpin oleh psikolog atau kuan kita di dalam ruangan tertutupu. Dan saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan, karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintah. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, itu tanggapan saudara ya. Silahkan. Nanti majelisnya akan menilai. Baik, selanjutnya kepada terdakwa Kuat Mabuk. Bagaimana tanggapan saudara terhadap tangan ahli ini? Apakah benar semua, semua, atau tidak tahu-menahu? Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat. Tapi di poligraf kok pasti berbohong gitu aja. Terima kasih, Yang Mulia. Itu saja ya tanggapan saudara. Oke. Selanjutnya kepada terdakwa Riki Rizal Lui Bobo. Tanggapan saudara terhadap dua orang saksi ini. Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu-menahu? Ya, Yang Mulia. Untuk Bapak Arief Sumirat, saya tidak ada, karena tidak tahu-menahu. Untuk Pak Haji Febrianto, pada saat tes poligraf, bagi yang teman-teman kedua, saya dalam kondisi sehat dan baik saja, saya memang tidak ada penolakan waktu itu pada saatannya diperiksa. Jadi dari keterangan ahli poligraf, saya tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Baik. Selanjutnya kepada terdakwa Richard Eliezer. Bagaimana terhadap dua keterangan ahli ini? Apakah keterangan ahli ini benar semua, salah semua, atau tidak tahu-menahu? Baik, Yang Mulia. Saya rasa untuk keterangan dari ahli poligraf, saya rasa cukup benar, Yang Mulia. Karena walaupun pada saat itu saya juga belum beristirahat sampai pagi, tapi dalam pemeriksaan saya sudah menjawab dengan jujur, Yang Mulia. Dan untuk ahli balistik, Yang Mulia, saya agak meragukan, Yang Mulia, karena banyak kejanggalan-kejanggalan dari hasil dari ahli tadi berupa yang contohnya salah satu dari selongsong peluru, Yang Mulia, beserta juga amunisi yang bisa diidentifikasi, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami yang majelis yang akan menilai. Baik, kepada para saksi, terima kasih atas kehadirannya, utamanya kepada saksi mengenai poligraf. Saya berharap keahlian saudara di masa yang akan datang akan selalu digunakan oleh Mabes Polri, karena seng sekali untuk mengenai poligraf ini, tapi jarang digunakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.